Halo Sobat Sependa, salam Sependa Kuat, Sependa Jaya. Kembali lagi di podcast Dialog Dasar. Kembali lagi bersama aku Febri, disini aku sebagai host dalam episode kelima kali ini. Sekarang aku gak cuman sendiri aja loh yang jadi hostnya, disini aku ditemenin sama temen aku yang pernah menjadi host juga dalam episode Dialog Dasar yang ketiga. Ini dia, Cahaya. Halo semua, jadi aku Cahaya, aku akan nemenin Febri dalam podcast episode kelima kali ini. Oh iya Cah, ngomong-ngomong siapa sih narasumber kita kali ini? Terus ngebahas tentang apa sih sekarang Cah? Jadi kali ini kita akan membahas cara merimpis bisnis sejak dini. Dan narasumber kita kali ini yaitu alumni SMP Negeri Sepuluhnya Pasar dan juga sekaligus purna Ketua OSIS Masa Bakti 2015-2016. Ini dia, Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Sekarang Kak Dewi, boleh perkenalan diri dulu ke Sobat Semana yang ada di rumah supaya mereka kenal sama Kak Dewi. Halo, perkenalkan. Aku Madi Mahadewi Pita Aditya, akrab disapa Dewi Raditya. Kebetulan juga sebagai purna Ketua OSIS di SMP Negeri Sepuluh dan Pasar pada tahun 2015-2016. Kali ini berkesempatan untuk menyampaikan sharing ya sama teman-teman SMP Sepuluh. Stay tuned. Kak Dewi, gimana kabarnya hari ini, Kak? Baik. Seperti yang tadi Cahaya bilang tadi, kalau kita bakalan ngebahas tentang cara merintis bisnis sejak dini. Nah, Febri pernah baca artikel kalau Kak Dewi ini udah tertarik dalam dunia bisnis itu sejak kelas 2 SD. Nah, itu yang membuat Kak Dewi tertarik itu apa aja sih, Kak? Terus apa Kak Dewi didukung sama orang tuanya, apa gimana, Kak? Oke, baik. Dari artikel itu benar sih, Kakak udah suka di dunia berdagang sebenarnya. Itu karena orang tua Kakak juga memiliki toko, Bapak Kakak memiliki bengkel mobil juga. Jadi, otomatis lingkungan itu mendorong Kakak suka juga dengan hal tersebut gitu. Setelah lagi coba, ternyata seru juga kayaknya di sini kayak gitu kan. Pas kelas Kakak kelas 2 SD, itu coba jualan aksesoris. Kakak juga bisa buat-buat gelang sendiri gitu kan. Karena kita dulu pas zaman kecil, pasti suka nonton Youtube kan. Nah, dari sana terinspirasi untuk buat hal-hal baru yang handmade lah buat tantangan. Terus akhirnya pas kelas 4 SD, Kakak juga udah mulai punya online shop di Instagram. Udah berhasil juga ngirim ke seluruh Indonesia saat itu, ada ke Makassar, entah kemana itu. Pas itu kita masih pakai pos Indonesia, karena pas itu JNE, JNT itu belum terkenal gitu. Jadi, kalau didukung orang tua, pasti didukung. Tapi saat itu, karena masih SD juga kan, SMP masih agak dibatasi karena takutnya mengganggu pelajaran gitu. Kalau sekarang ini Kak Dewi kan lagi kuliah, itu kuliahnya ngambil jurusan apa Kak? Kalau sekarang Kakak kuliah di Sastra Indonesia di Universitas Udayana. Karena selain kesukaan Kakak dengan bisnis, Kakak juga suka menulis-nulis puisi, menulis-nulis karya sastra yang membuat pikiran kita jadi lebih tenang gitu. Terus, bisnis yang sekarang Kak Dewi sedang jalani itu apa aja Kak? Oke, untuk saat ini Kakak masih di bisnis kuliner aja, yaitu Dapur Aditya, menjual berbagai makanan, juga kue-kue ulang tahun. Pastinya ke depannya masih punya planning yang lain lagi untuk memulai bisnis baru lagi. Jadi, untuk saat ini masih menekuni di bisnis kuliner aja. Kak Dewi bisa bagi tips nih cara gimana biar bisa buka suatu bisnis atau gimana juga cara promosinya gitu Kak? Kalau menurut Kakak sendiri, Kakak juga karena bukan anak fakultas ekonomi bisnis nih, Kakak jadi orang tidak belajar sendiri dari pengalaman sendiri. Kalau menurut Kakak yang pertama sebelum kita memulai bisnis pastinya kita harus menganalisa pasar dulu. Dimana itu ada namanya teknik SWOT, strength, weakness, opportunities, dan traits. Itu dimana kita harus mengetahui dulu apa kelemahan, kelebihan, dan peluang juga ancaman yang akan ada pada produk kita. Kita harus menganalisa pasar dimana maksudnya itu kita harus tahu target pasar kita siapa. Misalkan mau jual kue ulang tahun, terus target pasarnya anak SMP, umur segini sampai segini, berarti otomatis kita harus menyediakan harga yang lebih hemat. Jadi, supaya dagangan kita juga laku, kita juga untung, kita harus menentukan target pasar kita yang pertama. Untuk promosi, Kakak disini juga mempelajari beberapa hal, kalau dari marketing namanya di dunia bisnis itu, Kakak tahu ada beberapa hal yaitu segmentasi pasar, bauran marketing, market positioning, dan timing strategi. Dimana itu singkatnya, kita harus menentukan yang pertama target pasar kita, habis itu yang kedua kita juga harus tahu tempat dimana kita berjualan. Selanjutnya, harga dan juga promosi yang bisa kita tawarkan kepada pembeli. Selain itu, kita juga harus aktif di sosial media. Saat ini kan kita sering menggunakan Instagram, TikTok, seperti itu. Selanjutnya, agak mahal juga kalau kita harus kerjasama dengan influencer, tapi memang kalau modal sudah mencukupi, kita bisa lebih cepat promosinya dengan menggunakan influencer. Tadi kan Kak Dewi bilang kalau Kak Dewi ini lagi di menekuni dunia kulineran. Terus ada enggak sih rencana untuk bukan di kulineran saja? Kalau Kakak sebelumnya suka, eh maksudnya buka bisnis kuliner ini kan karena hobi Kakak juga masak. Jadinya sesuai dengan passion Kakak juga, itu masak. Sebelumnya, Kakak juga suka traveling. Jadi, astungkara semoga tahun-tahun berikutnya bisa menekuni juga di Travel and Tour. Astungkara Kak. Terus, pernah enggak sih Kakak ini ngerasa gagal pas lagi menjalani suatu usaha atau suatu bisnis, Kak? Kalau sejauh ini, pastinya kakak sudah mengalami beberapa cobaan gitu ya, entah lagi sepi, lagi rame, ada kekurangan ini, itu pasti ada. Keluhan customer juga pasti ada, tapi kalau gagal, kakak astungkara belum pernah merasa gagal dalam bisnis ini. Karena kegagalan itu sebenarnya relatif ya, sebenarnya gimana cara kita menghadapi suatu ancaman, gimana kita bisa mencari peluang, jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi saat ini gitu. Kalau untuk gagal, kakak belum pernah. Kalau misalkan dapat penurunan pendapatan, pasti pernah, tapi harus tahu lagi caranya kayak gimana ya biar naik lagi. Terus, kan Kak Dewi ini lagi berbisnis, terus Kak Dewi juga lagi kuliah. Terus pernah enggak sih Kak Dewi itu kayak keteteran sama bisnisnya, sama tugas-tugas kuliahnya? Kalau dari kakak sendiri, pastinya pernah. Sebelumnya juga pas kakak SMA, kakak SMA kan udah juga mulai jualan. Jadinya pas itu kakak cukup aktif pas SMA, ikut lumayan banyak organisasi. Pas itu lima organisasi dan kakak juga aktif di sana, jualan kakak juga ada, tapi keteteran itu pasti karena udah kita capek ikut kegiatan, pasti kita juga capek nyiapin dagangan kita. Karena pas kakak SMA itu nyiapin dagangannya jam 4 pagi gitu kan buat dibawa ke sekolah, terus akhirnya harus ngikutin organisasi bisa sampai jam 8 malam kalau di SMA kan. Ya jadinya cukup keteteran sih, tapi emang kita harus pintar-pintar untuk memanage waktu. Misalkan ada hal yang tidak penting yang tidak perlu kita kerjakan, ya kita harus bisa menghindari hal itu. Makasih ya kak, gininya sarannya itu. Kalau misalnya saya pengen buka bisnis itu, tapi saya masih bingung caranya setelah kakak jelasin, jadi saya tahu. Sekarang kakak pernah gak ngalamin kesulitan sebelum membuka bisnis itu kak? Oke, kalau kesulitan mungkin ya ada beberapa hal, karena kan pas itu kakak juga belum dapat pasarnya, maksudnya belum banyak yang tahu, itu juga kesulitan bagi kakak. Selanjutnya, apa lagi ya, peminat mungkin pas itu peminat produk kakak belum banyak karena belum punya pasar saat itu. Jadi dari sana kita, dari sana kakak sendiri harus berpikir gimana cara mempromosikan produk kakak saat ini. Terus, kak Dewi ini pas lagi ngejalanin suatu usaha, pernah gak sih kayak denger omongan dari orang lain kayak, ini ngapain jualan kayak gini gak ada untungnya juga? Kalau saat pas SMA mungkin masih denger ya, kalau sekarang udah gak, karena mungkin memang sih dari masa SMP, SMA itu masih labil-labilnya pemikiran kita. Bahkan beberapa di antara kita juga pasti agak gengsi gak sih jualan, takutnya dikira gak punya uang, kurang kerjaan kayak gitu kan. Tapi lambat laun, selama ini, selama kita berproses, pasti kita dapetin hikmahnya. Kalau menurut kakak, selain kita berwira usaha itu, selain membuat diri kita untung, kita juga memuntukkan banyak orang. Karena nanti kita setelah diselesai sekolah ini, pasti menemukan beberapa hal di kehidupan kita, pasti kita bakal tahu, oh ternyata cari kerja itu susah. Ternyata banyak juga orang yang perlu kerjaan gitu. Jadi kalau kita berwira usaha, selain menguntungkan diri kita sendiri, pastinya juga menguntungkan orang lain. Sekarang kak Dewi bisa ngasih tahu gak saran untuk pemula itu cocoknya buka bisnis di bidang apa sih kak? Kalau dari kakak sendiri, karena saat itu kakak hobi masak, kakak jual kue kecil-kecilan saat itu. Oven gak punya, mixer gak punya kan gitu. Jadi pas kelas 9 itu kakak dapet jualan Oreo cheesecake namanya, cuma Oreo bubuk sama di sea cream kayak gitu. Jadi kita bisa memulai hal yang simple-simple aja sih, yang kita sanggupi. Misalkan kalau gelang handmade kan kita masih bisa buat, masih kita bisa lihat di Youtube juga. Jadi untuk pemula, kita sesuaikan dulu minat kita apa, yang disukai teman-teman juga seperti apa, bisa jadi ide bisnis buat kita nanti. Terus kan kak Dewi ini purna OSIS, terus itu dampak dari kak Dewi ngikutin organisasi sama di dalam dunia perbisnisan itu ada gak sih kak dampak yang kakak ambil? Kalau menurut kakak sendiri tentunya ada, karena yang seperti yang tadi kakak sampaikan, kalau di OSIS ini pasti kita ketemu orang lain, juga misalkan kita ketemu guru, kita harus lebih bisa, jadinya kita jadi lebih bisa mempergunakan bahasa dengan baik ke customer kita, karena kita sudah terbiasa untuk menghormati guru, menghormati kakak kelas, seperti itu. Kita tahu hirarkinya, selain itu kita juga kalau kakak sendiri berdampak dalam time managementnya. Pas di OSIS ini tentunya kita juga harus membagi waktu antara pekerjaan OSIS dan juga sekolahan kayak gitu, dengan belajar. Jadi ya pas di jualan ini juga berpengaruh bagi kakak, bagaimana membagi waktu untuk belajar dan juga perjualan kayak gitu. Kalau ngomong-ngomong soal ketua OSIS, kakak ada pengalaman atau pesan-pesan yang mau diceritain gitu kak? Oh iya, kalau dari kakak sendiri pastinya nanti nih kita ditanya juga kan, apa sih visi-visi kita untuk mau jadi anggota OSIS, kayak gitu kan. Nah kalau dari kakak, saran dari kakak, visi-visi itu kita harus tulis sesuai yang kita sanggupi. Kalau kita nggak sanggup, nggak usah kita sampaikan, supaya nggak nanti jadinya cuma ngobrol janji aja gitu istilahnya. Kalau kakak sendiri syukurnya saat itu juga punya teman-teman yang suportif pas kakak jadi ketua OSIS. Selain tos mania, angkatan kakak juga mencetuskan parada ekstra, pial OSIS, juga piket di greenhouse yang sampai saat ini mungkin masih berjalan ya? Iya masih kak. Jadi itu beberapa kesan kakak selama menjadi ketua OSIS, kakak pas orasi pun tidak membohongi diri sendiri, juga membohongi orang lain. Jadinya kita harus bisa sedini mungkin, karena juga kita di OSIS ini kan belajar memimpin. Bagaimana caranya kita supaya menjadi pemimpin yang nantinya bisa memenuhi janji-janji kita, kakak. Terus kan tadi kak Dewi ada bilang, kak Dewi ini ngikutin lima organisasi, boleh nggak sih kak sebutin kelima organisasi yang kakak ikutin? Seingat kakak, pas SMA, kalau pas SMP dilihat pas SMP, kakak ada ikut OSIS di SMP, ikut Forkom OSIS juga. Beberapa kegiatan misalkan seperti latihan dasar kepemimpinan, pas itu ada beberapa hari, mungkin tiga hari, kita bareng kumpul seketua OSIS sebali saat itu. Selanjutnya beberapa kegiatan lainnya juga ada kakak ikuti, kakak lupa sih ya, kalau pas SMA ini kakak aktif di OSIS SMA, Purna Pas Kibraka Indonesia, karena saat itu juga kakak jadi Pas Kibraka di tingkat kebupaten, ikut Pas Kibra di sekolah juga, ikut ekstra. Selanjutnya kakak ikut Forum Anak Daerah dan Pasar juga. Saat itu lagi satu apa ya, kakak udah nggak ingat lagi sih, satu lagi ya. Iya nggak apa-apa kak. Terus kan kita bakalan ngebuka pendaftaran untuk calon pengurus OSIS Masa Bakti 2022-2023. Terus kak Dewi ada pesan untuk adik-adik kelasnya sebelum mereka menjabat menjadi pengurus OSIS? Kalau dari kakak, sebenarnya ikut OSIS itu seru loh, kita pasti sih dapet tantangan juga. Di sini masih nggak kalau kalian telat, kalau kalian telat pasti dapet hukuman, ini masih nggak kak? Masih kak. Kalau itu sebenarnya cuma mendisiplinkan diri sih, kalau kita nggak mau kena hukuman ya jangan telat, kayak gitu aja intinya kan. Jadinya kita juga di sini harus belajar juga menempa mental kita sendiri, biar nggak dikit-dikit dapet masalah nangis. Kita harus bisa menjadi problem solver, yaitu kita harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kalau kakak sendiri juga ngerasain pas SMP, dikit aja dapet omongan misalnya dari guru, udah langsung kayak shock gitu kan. Kita juga langsung sedih atau langsung bingung gitu lah. Dari kakak kelas juga misalkan baru ditegur sedikit, udah mau nangis gitu rasanya. Tapi lambat laun kakak belajar, kalau kita panikan, masalah kita pasti nggak bakal selesai gitu. Jadinya untuk adik-adik pengurus asis baru, kita belajar berusaha setenang mungkin untuk menghadapi situasi. Setiap kita dapet masalah, bukan masalahnya yang dipikirkan. Misalkan kita udah dapet masalah, taplamejanya nggak ada gitu. Kalau kita terus nyari taplamejanya gitu-gitu aja, nggak bakal selesai masalahnya gitu misalnya. Jadi kita harus cari cara lain lagi, gimana ya biar tantangan disini tetap kelihatan rapi tanpa taplamejanya itu gitu. Misalkan kita harus fokus sama solusi apa yang harus kita lakukan gitu sih. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu, jadi kak Dewi ini kan yang tadi dibilang yang nyiptain Tasmania. Nah sekarang itu setelah 2 tahun nggak ada Tasmania, kita mau ngadain Tasmania nih kak, ada nggak sarannya gitu? Kalau dari kakak, kebetulan kita kan, kalian masih kolaborasi juga nggak sih misalnya 2 angkatan gitu? Nggak ya? Maunya 3 angkatan. Oh iya, kita pas itu juga kayak gitu, kebetulan di angkatan kakak, kakak kolaborasi juga sama angkatan Kak Wedra, 1 tahun di atas kakak. Kalau pesan dari kakak sih nggak banyak ya, intinya kalian jangan memaksakan diri. Kita memang harus berusaha keras, berusaha melakukan yang terbaik, tapi kalau memang ada hal yang tidak kita sanggupi, sebaiknya kita bicarakan dulu sama pembina OSIS kita, kayak gitu. Supaya nanti nggak malah jadi beban untuk kalian gitu sih. Nggak kerasa ya kak, udah waktunya kita berpisah aja, makasih banget. Untuk Kak Dewi udah mau datang ke sini, udah mau sharing-sharing soal OSIS, soal cara merintis karir sejak sini. Sebelum kita tutup, mungkin Kak Dewi ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi sekali untuk sobat spennya yang ada di rumah? Kalau dari kakak sendiri, untuk teman-teman yang ada di rumah, terus kita harus terus berkarya, kita juga hidup nanti lama-lama nggak bisa bergantung sama orang tua terus. Jadi kita sejak ini harus belajar mandiri, belajar memikirkan rencana-rencana ke depannya, supaya nanti kita kalau udah lulus SMP, mau lulus SMP, mau sekolah di mana biar nggak bingung, lulus SMA, kita nanti mau kerja jadi apa juga nggak bingung. Sekian aja sih dari kakak. Makasih kak, sebelum kita tutup, saya mau ngajakin kakak untuk ngucapin ya liat SMP 10, yaitu Spenda Kuat Spenda Jaya, yang bakal dipandu oleh cahaya. Jadi kita mau ngucapin bareng-bareng ya kak, satu, dua, tiga, salam Spenda Kuat Spenda Jaya! Nah itu dia episode kelima kali ini, semoga informasi yang diberikan oleh kak Dewi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa di dialog dasa berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.